Sebuah mobil Honda Jazz kami sore menabrak kendaraan sepeda motor, tepat di depan Bank BCA Jalan Patimura. Diduga pengendara mobil naas tersebut hendak melarikan mobil yang sedang terparkir di parkiran. Karena pada saat keluar parkiran, mobil berwarna ungu tersebut keluar dengan kecepatan tinggi yang menghantam median jalan serta pengendara di sekitarnya. Menurut saksi mata, untung kejadian ini terjadi sekitar pukul setengah empat sore. Saat itu dirinya yang tengah berjaga melihat mobil dengan kecepatan tinggi keluar dari area parkir dan langsung menabrak motor dan median jalan tepat di Bank BCA. Diduga pelaku hendak melarikan sebuah mobil yang terparkir di BCA. Pasalnya setelah menabrak, pelaku mencoba kabur. Namun beruntuk pelaku yang diketahui bernama Ian berhasil diamankan warga. Yang empat, ngapun mobil dari area. Berapa orang di jalan mobil itu berapa orang bang? Di WN yang pelaku tadi. Sementara itu Ian ketika dikonfirmasi mengaku jika dirinya tidak mencuri. Menurutnya dirinya sengaja datang untuk mengambil mobil bersama temannya yang kebetulan sedang melakukan pelunasan mobil lainnya di BCA Finance. Untuk penyelidikan, saat ini kasus ini tengah ditangani pihak kepolisian. Untuk memastikan apakah Ian merupakan komplotan pencurian mobil yang marak di kota Jambi atau kasus ini murni kejadian laka lantas. Dan akibat kejadian ini, Jalan Patimura sempat mengalami kemacetan hampir 1 km.